Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim penguji, ujian gunakan saskripsi pada hari ini. Yang pertama, penguji utama Bapak Dr. Arhanudin Salim, MPDI. Penguji kedua, Bapak Ismail K. Usman, MPDI. Pembimbing sekaligus Sekretaris Sidang, Munafasah, dan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam. Ibu Kandidat Doktor Hajar Nurhayati, MPDI. Sekretaris Prodi, dan wadul khusus Ananda Rafli FM, FM Sahiba. Rafli Fnya Fatur Rahman Malulana, Sahiba. Yang insya Allah hari ini akan menyelesaikan studi di Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keturuan Jawaikan Manado. Pertama, kita tak henti-hentinya membacatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas ujiannya. Kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dan via Zoom meeting. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Dan insya Allah kegiatan kita ini, ujian kita ini lancar sampai dengan selesai. Salawat dan taslim tetap tercurah kepada jendera kita. Nabi Allah Muhammad SAW. Insya Allah kita tetap istikomah dengan ajaran yang dipalak oleh beliau. Baik Bapak Ibu sekalian, ujian munakan saskripsi atas nama Rafli Fatur Rahman Malulana, Sahiba, NIM 16.2.3.107, program studi pendidikan agama Islam, dengan judul skripsi, upaya guru akidah ahlak dalam menanggulangi masuknya narkoba di MAN model 1 Manado, kita buka sama-sama dengan melapaskan bas malam. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kepada Ananda Rafli, diberikan kesempatan untuk mempresentasikan isi skripsinya dan Ananda diberikan waktu kurang lebih 7 hingga 10 menit. Disilahkan. Disinkan saya mengopatkan hasil penelitian saya yang berjuru, upaya guru akidah ahlak dalam menanggulangi masuknya narkoba di MAN model 1 Manado. Penyelitian penggunaan narkoba, khususnya narkotika adalah upaya latin yang setiap kali diberantas, tak lantas habis, akan tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan murus yang berbeda. Kenyataan tindak pidana narkotika dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi pada umumnya. Korban penggunaan narkoba yang paling mudah dipengaruhi adalah kaum remaja, yaitu belajar SMA. Hal itu karena pada masa usia SMA, masa-masa remaja yang mana masa remaja merupakan masa yang penuh dengan kebuncangan jiwa, masa dalam peralihan yang menghubungkan masa anak-anak dengan masa dewasa. Saat ini, jumlah pemakai narkoba di dunia semakin banyak. Menurut badan PBB, UNODC atau United Nations Office on Drug Use and Crime, jumlah pecandu narkoba di dunia ini kurang lebih dari 200 juta atau sekitar 5% dari seluruh penduduk dunia. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan BNN yang bekerja sama dengan Puslit Kes UI tahun 2017, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 1,77% atau sekitar 3.376.115 orang dari total populasi penduduk di Indonesia. Sedangkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Sulawesi Utara menuduki peringkat kelima, dengan angka prevalensi 1,71% atau sekitar 30.565 orang dari total penduduk di Sulawesi Utara. Rumusan dan Batasan Masalah Bagaimana upaya Bu Akhidah Ahlak dalam menenggulangi masuknya narkoba di Manmodel 1 Manado? Apa penyebab masuknya narkoba di Manmodel 1 Manado? Batasan masalah dalam penelitian deskripsi ini Hanya mengungkapkan upaya guru akhidah ahlak dalam menenggulangi masuknya narkoba di Manmodel 1 Manado? Batuah, radasan teori Pertama, upaya guru Pengertian upaya guru Syarat-syarat umum seorang guru Tugas dan peran guru Yang kedua, akhidah ahlak Pengertian akhidah ahlak Peran pembelajaran akhidah ahlak Upaya guru akhidah ahlak Dalam menenggulangi penyalahgunaan narkoba Dan yang ketiga, narkoba Ada pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba Faktur yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba Akibat penyalahgunaan narkoba Dan cara Islam menghindarkan penyalahgunaan narkoba Metode penelitian Yang pertama, jenis penelitian Sumber data Metode pengumpulan data Instrumen penelitian Teknik pengulangan dan analisa data Dan yang terakhir, pengujian keabsahan data Hasil penelitian dan pembahasan Yang pertama, upaya guru akhidah ahlak Dalam menenggulangi masuknya narkoba Di manuel 1 Manado Selain menggunakan penekatan keagamaan Manuel 1 Manado juga membuka akses terhadap ekskul Yang beragam Agar siswa-siswa memiliki kesibukan Yang lebih produktif Sehingga tidak terjerumus Menjadi penggunaan narkoba Penyebab masuknya narkoba Di manuel 1 Manado Penyebab utama terjadi karena Sumber siswa mendapatkan narkoba Dari luar sekolah Karena zat-zat adiktif yang telah semakin banyak Pihak sekolah kesulitan untuk Mengidentifikasi masuknya barang-barang tersebut Seringkali pihak sekolah tidak menyadari Bahwa sudah ada barang-barang tersebut Yang masuk ke lingkungan sekolah Pembahasan Berdasarkan temuan hasil penelitian Dapat diperoleh data-data tentang Guru akhidah ahlak dan peserta didi Pemahaman informan adalah Narkoba merupakan jenis obat-obatan terlarang Yang sangat berbahaya Jika dikonsumsi secara bebas Karena untuk pemakaian narkoba Harus ada anjuran dan dosis Yang diboletkan dari para praktisi kesehatan Atau dokter Karena jika tidak sesuai dengan takaran Atau dosis yang diberikan Maka akan sangat membahayakan Dan berpengaruh pada kesehatan diri Dan mental pemakaiannya Dan bisa menyebabkan ketergantungan Pihak sekolah dapat memainkan peran yang kuat Dalam pencegahan, penyanggunaan Dan penanggulangan narkoba Di kalangan siswanya Bersama, pendidik dan keluarga dapat bekerja Untuk menyirim pesan yang kuat Dan konsisten kepada siswa Tentang penggunaan alkohol Dan obat-obatan lainnya Kesimpulan dan saran Keempat, guru mata pelajaran akidah ahlak Di manual 1 Manado Telah melakukan upaya-upaya penanggulangan Secara normatif Agar tidak terdapat narkoba Yang masuk ke dalam lingkungan sekolah Penanggulangan ini dilakukan Dalam bentuk pemberian arahan dan nasihat Kepada siswa Agar memiliki kesadaran Iman dan takwa Guru akidah ahlak Juga berusaha melakukan identifikasi Kepada siswa Yang dicurigai memakai narkoba Dengan melakukan wawancara Terhadap siswa-siswa lain Mengenai perilaku siswa yang dicurigai Dalam penanggulangan Maksudnya narkoba Dalam lingkungan sekolah adalah Beragamnya jenis narkoba Yang saat ini beredar Semakin sulit untuk Identifikasi oleh pihak sekolah Belum adanya kerjasama yang Tersistematis antara pihak sekolah Guru Dan orang tua tiap siswa Sehingga pencegahan dan penanggulangan Dapat dimulai dari lingkungan paling dekat Yaitu lingkungan keluarga Saran Terkait dengan hal tersebut Beberapa saran yang direkomendasikan peneliti adalah Yang pertama Agar kegiatan memenimalisir Atau penanggulangan Problem kenakalan yang dilakukan oleh siswa Dapat lebih efektif Untuk mencapai hasil yang diinginkan Disarankan guru akidah ahlak Meningkatkan kerjasama dengan Sesama guru maupun pihak terkait Mengelola lembaga pendidikan tersebut Yang kedua Pihak sekolah lebih meningkatkan pengawasan Terhadap siswanya secara rutin dan kontinu Agar dapat terjalin komunikasi yang kondusif Antara sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat Disarankan agar pihak sekolah terutama guru akidah ahlak Untuk selalu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat Orang tua siswa Baik dengan melalui lembaga maupun dengan yang lainnya Guru akidah ahlak harus mampu menjalin kerjasama dengan guru BP atau BK Dengan adanya kerjasama dengan guru BP atau BK Guru akidah ahlak dapat mempermudah Untuk memahami segala karakter siswa Dan yang terakhir Kepada siswa untuk menjaga diri Dalam menghadapi arus globalisasi Dan adanya siswa benar-benar mempersiapkan mental Dengan selalu memberdekatkan diri kepada Allah SWT Terima kasih Sekian hasil dari presentasi saya Baik terima kasih Ananda Rafli Sudah menggunakan waktu sebaik mungkin Dari 10 menit yang diberikan Anda menggunakan waktu 7 menit Jadi masih tersisa 3 menit Tapi secara substansial semua sudah tersampaikan Baik Selanjutnya kami berikan kesempatan Untuk penguji yang kedua Diseratakan waktu untuk Bapak Bapak Ismail Ruka Ustaz MPD Baik terima kasih Yang kami hormati ketua silam Dr. P. Ismail MPD Kemudian Sekretaris Ustaz Ustaz Umbimbing Terangga Nalati MPD Sama rekan penguji Bapak Dr. Arun MPD Dan Sekpro di PAI Yang sementara meliput acara ini Teristimewa Saudari Rafli Fatur Rahman Maulana Sahiba Anda sampaikan tadi bahwa Guru Akhidat Ahlak itu ada 4 Ketika Anda mendapatkan Mencari informasi dari Keempat guru Akhidat Ahlak itu Apakah ada kesamaan Atau ada perbedaan dari Cara mereka untuk menambulangi Jenis narkotika yang masuk ke Madrasa Alia Satu manah Semua sama sih Pak Bagaimana salahkan Sibukkan diri dengan ekspun Berlalu lebih Kekolah Terlalu Berlalu berlalu Kekolah sama Semua sih sama Nah Tadi Anda menyampaikan Ada orang tua Adakah orang tua yang Anda Konfirmasinya Kutahin Ini ada di Sibukkan si Anda Memangkannya Memangkannya Menanggulangi ini Tidak cukup Kalau sekolah Ada kerjasama Antara pihak sekolah Dengan pihak peran kursi Karena kan Sejati-paling terlalu Di rumah Di sekolah itu Hanya berlalu Jadi mulai dari Menanggulakan dari rumah Dulu Lalu ke sekolah Artinya ada kerjasama Antara pihak sekolah Dan pihak peran kursi Itu seharap Satu Dengan Guru Akhidahala Juga mengharapkan Seperti itu Pak Agar supaya lebih Terkoneksi Antara sekolah Dan peran kursi Kemudian Ini dokumen Ini dokumen Berlupa foto Yang Anda Tidak Anda Rasikan Ditambahkan Yang ditambahkan Itu adalah Upaya guru Upaya guru akhidahalat Ada empat guru akhidahalat Yang Anda harus Tambahkan Di situ Upayanya itu Dalam bentuk Apa Tidak dokumen Itu bukan Wawacara Dan itu Harus di Implementasikan Uramanya Guru akhidahalat itu Memberikan Treatment Untuk Bagaimana Cara menanggulan Antara lain Apa Guru akhidahalat itu Nah itu Bahamanya guru Ada yang Dalam tanda petik Yang sudah Mengarah ke Bia itu Sudah jadi Pemakai Apa Treatment Apakah Komusian Dengan Hidup Rupa Kalau Kurata Tahu Dari TV Sanksi Keras Apa Bisa Dikurah Itu Yang terakhir Tapi Untuk Ini kan Namanya Menanggulan Jadi Hal itu Yang belum Dikurah Tinggal Itu Saya Rasa Kalau Pelengkapan Dari Sikripsi Saya Akhirnya Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Rafli Dari Ibu Mungkin Di Sebenarnya Tidak Sempat Mempersamai Penelitian Hasil Kamu Bisa Berkontribusi Untuk Memberikan Informasi Kepada Pihak Sekolah Dan Pihak Sekolah Akan Ada Upaya Selain Dari Guru Akhid Akhlak Yang Kamu Akan Disini Bisa Dari Hasil Penelitian Ini Akan Kamu Sampaikan Kewakil Kesiswaan Dan Wakil Kesiswaan Akan Follow Up Meskipun Tadi Kamu Membahasakan Sudah Ada Sosialisasi Dari Pihak BNN Tapi Tidak Cukup Dengan Sosialisasi Tidak Cukup Dengan Sosialisasi Harus Ada Kayak Tadi Penguji Satu Bilang Harusnya Ketika Rekrutmen Siswa Baru Itu Sudah Ada Surat Keterahan Bebas Narkoba Harus Seperti Itu Supaya Memang Kita Tidak Menampung Para Pemakai Di Dalam Yang Nantinya Akan Menambah Jaringan Narkotika Di Antar Sekolah Kemudian Untuk Siswa Yang Bukan Pemakai Siswa Yang Bukan Pemakai Mereka Nanti Juga Ketika Apa Namanya Di Wawancarai Dan Dikasih Perbandingan Efek Dari Orang Yang Sudah Memakai Bagaimana Misalnya Jaringan Otak Terganggu Dan Sebagainya Mereka Mereka Akan Meng-compare Dengan Oh Ya Saya Sekarang Tidak Memakai Dan Pasti Akan Ada Bedanya Dari Sisi Fisik Pasti Akan Beda Fisik Pemakai Narkoba Dan Yang Tidak Salah Satu Contoh Yang Paling Gampang Sanya Kita Lihat Secara Fisik Kalau Pemakai Itu Biasanya Tirus Kurus Ya Tidak Memakai Kayak Ibu Gendut Gendut XR Ini Jangan Dirang Bu Haja Ini Memakai Gendut Kurus Jadi Salah Satu Contoh Jogs Itu Buku Haja Jadi Itu Ya Salah Satu Contoh Sederhana Dari Sisi Fisik Selain Ada Yang Lain Indikator Seorang Memakai Baling Baling Mudah Itu Ketika Ada Tes Urim Tes Urim Kalau Memang Sekolah Bisa Support Siswa Baru Itu Ketika Mos Dites Dites Urim Kalau Memang Ada Salah Satu Atau Ada Salah Tiga Dan Salah Yang Aib Langsung Bisa Diantisipasi BK Bindingan Khususus Mereka Jangan Sampai Mereka Sudah Insal Makanya Masuk Pemodem Dan Harus Di Follow Up Mereka Tidak Kembali Menggunakan Itu Saja Masukkan Dari Ibu Raffli Untuk Selanjutnya Raffli Sidang Akan kami Scores Beberapa Saat Untuk Menentukan Hasil Dari Ujian Munakasa Sampai Saudara Apakah Bisa Dikerima Atau Tidak Ya Untuk Sidang Saya Scores Kurang Lebih 3 Menit Baik Scores Sidang Kami Cabut Kembali Selanjutnya Saya Persilahkan Kepada Sekretaris Sidang Munakasa Untuk Membacakan Hasil Ujian Munakasa Skripsi Pada Hari Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baiklah Saya Membacakan Berita Cara Ujian Skripsi Hari Rabu 26 Januari 2022 Pukul 10 Sampai Selesai Tempat PT 22 Status Mahasiswa Susunan Tim Penguji P2 Sitar Dr. PB Ismail MPD Sekretaris Sidang Saya Sendiri Penguji 1 Dr. Alhamdul MPD 2 Ismail K. Ismail MPD Semuanya Sudah Tanda Tangan Identitas Mahasiswa Yang Diuji Nama Rapli Patur Rahman Maulana Sahiba Prodi Pendidikan Agama Islam Semester 11 Juruskripsi Upaya Guru Akhidat Ahlak Dalam Menanggulangi Masuknya Narkoba Di Madrasa Alian Negeri 1 Manado Pembimbing Pelajak Dr. Baby Ismail MPD Pembimbing 2 Deteran Dan Berkaya MPD Keputusan Sidang Bagaimana Perasaannya Bagaimana Keputusan Sidang Dinskripsi Dinyatakan Lulus Dengan Perbaikan Dengan Akumulatif Akumulatif Nilai Dari Ujian Yang Saya Ambil Hasil Ya Ternyata Sama Deskripsi 95,5 Dari Kalau Di Dari 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 Sama Dari 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 bahwa saya bersedia ini rakyat bersedia dan sanggup untuk revisi institusi terdiri itu mulai tanggal hari ini 26 Januari 2022 sampai dengan 26 Februari 2022 ya, jadi satu bulan apabila saya tidak dapat revisi institusi pada waktu yang terakhir maka saya siap menerima keputusan bawah tolong teman-teman di belakang dikasihnya nanti sahabatnya bawa atas tanggal 26 Februari walaupun batas satu bulan, tapi kalau satu minggu saudara sudah selesaikan bisa nanti segera cepat lebih bagus sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, terima kasih kepada sekretari sidang nanda rafli selamat sudah dibacakan saudara sudah dinyatakan selesai melaksanakan ujian munakasa dengan nilai yang cukup bagus ya 95,5 atau A dan itu merupakan apresiasi atas hasil kerja teras rafli mulai dari seminar proposal hasil hingga hari ini ya tidak ada yang sia-sia yang dilakukan tidak semua tidak akan apa usaha tidak akan menghianati hasil ya seperti itu dan insya Allah pencapaian hari ini merupakan pencapaian rafli secara pribadi dan tak lupa juga ada campur tangan orang-orang di sekitar yang pertama yang pasti Allah SWT ya kemudian ada orang tua yang membiayai rafli dibiayai kan masih dibiayai kan ya berarti ucapan terima kasih selain yang pertama kepada Allah kepada kedua orang tua setelah ini harus di telepon kalau orang tuanya tidak hadir di sini diberikan informasi bahwa rafli sudah selesai begitu pula atau kepada sana keluarga yang lain yang ada kontribusi walaupun bukan secara materi tapi moral dan doa itu tetap harus di ucapkan terima kasih kepada teman-teman kamu yang selalu mau support karena saya tahu persis rafli ini ada teman-teman segengnya yang selalu mau support selalu ada setiap kesempatan itu tetap menjaga persahabatan apalagi si Deang baru mau ujian terima kasih pula kepada para pimpinan fakultas di manajemen kemudian kepada pembimbing apalagi kaprodi penguji dan insyaallah kami semua saya secara pribadi dan mewakili juga pimpinan fakultas mengucapkan selamat dan sebagai pribadi sebagai dosen rafli juga insyaallah saya mengikhlaskan ilmu kalaupun ada yang saya memberikan ke rafli itu insyaallah saya ikhlaskan untuk kesuksesan rafli di masa yang akan datang dan mudah-mudahan juga semua dosen-dosen yang ada di sini mengikhlaskan ridok dengan ilmu yang sudah diberikan kepada rafli dan kami juga memohon maaf apabila selamat rafli mengenyam pendidikan di IAIN Manado khususnya di fakultas kardiah dan ilmu keguluan sejak tahun 2016 hingga 2022 hampir 5-6 tahun ya 5 tahun lebih ada terdapat kesalahan kehilafan dari kami di sini mohon dimaafkan insyaallah juga kalaupun ada kesalahannya rafli itu insyaallah semua kami sudah memaafkan titip salam kepada orang tua dan ungkapan terima kasih ini rafli harus segera sampaikan kepada orang tua supaya bukan hanya rafli saja yang berbahagia teman-teman di sini tapi juga orang tua yang di sana silakan kalau rafli mau menyampaikan sesuatu ibu berikan kesempatan kurang lebih 5 menit silakan makasih untuk karena rosen memindikan uji yang sudah memberikan ilmu kepada saya insyaallah tidak akan pernah melupakan ilmu itu dan bapak ibu sekalian terima kasih jadi ilmu yang diperoleh gelar yang diperoleh insyaallah membawa keberkahan bagi rafli saat ini dan insyaallah kemasa yang akan datang tolong jaga nama baik almamater rafli ya IIN Mangado Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan terus menebar manfaat di masyarakat sebagai alumni Fakultas Tarbiah dan Ilmu Keguruan prodi pendidikan agama islam terima kasih kepada para penguji penguji yang pertama Bapak Doktor Arhanuddin Salim MPDI penguji yang kedua Bapak Ismail K. Usman MPDI pembimbing dua Ibu Dokteranda Hajjanul Hayati MPDI Sekretari Sidang yang ikut meliput perlaksanaan ujian guna kasar pada hari ini Bapak Abrari Ilham MPD teman-teman yang menjadi support sistem rafli selama melaksanakan ujian dan terlebih khusus kepada ananda Rafli Fatur Rahman Maulana Sahiba Insyaallah kegiatan ataupun ujian guna kasar kita pada hari ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan marilah sama-sama kita menutup ujian guna kasar skripsi pada hari ini dengan melafaskan hamdala Alhamdulillah Jurobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih